Bantuan bagi korban bencana di Garut dan Sumedang, Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial berupa santunan kematian bagi korban yang meninggal dunia. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di daerah Garut dan Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu memakan puluhan korban jiwa. Banjir bandang di Garut mencapai 20 korban jiwa, sedangkan di Sumedang ada 4 orang yang menjadi korban bencana tersebut. Kementerian Sosial sudah mendata jumlah korban jiwa yang melanda di dua daerah tersebut. Bantuan santunan kematian sudah diberikan ke ahli waris korban yang meninggal dunia. 25 ahli waris yang mewakili keluarga yang meninggal akan mendapatkan bantuan santunan kematian untuk Garut. Sementara Anjur Sumedang, 4 orang, waktu itu saya sudah sampaikan. Jadi tentu kami semua berduka dan bahwa rencana tata ruang wilayah betul-betul harus dilakukan proses evaluasi kembali.